Halo guys, kembali lagi di Scary Stories Setelah kita menceritakan The Conjuring Universe Part 1 dan Part 2 Di video kali ini, admin melanjutkan ke Part 3-nya Dan bagi kamu yang ingin melihat kedua part sebelumnya Kamu bisa cek di deskripsi video ini atau di playlist channel kita So, tanpa berlama-lama, ini dia cerita singkat The Conjuring Universe Part 3 berdasarkan timeline-nya Setelah kasus penumbalan anak Bathsheba di tahun 1863 Yang diakhiri dengan mengutuk tanah dan rumahnya Hingga ia membunuh dirinya di atas pohon Menghasilkan kutukan yang berjalan terus menerus Ke setiap generasi yang pindah ke rumahnya di Harrisville, Rhode Island Dan salah satu generasi yang pindah pada tahun 1930-an Yaitu keluarga Walker juga menyebabkan kasus kematian Anak bernama Rory yang dibunuh ibunya saat kerasukan Bathsheba di rumah itu Dan kini di tahun 1971 Keluarga Perron pindah ke Harrisville, Rhode Island Rumah lama Bathsheba Saat membereskan rumah Anak bungsu mereka bernama April Menemukan mainan di dekat pohon tua Di tempat Bathsheba gantung diri di halaman depan rumah mereka April pun membawa mainan itu ke rumahnya Keesokan pagi Caroline Perron, ibu dari kelima putrinya ini Terbangun dengan memiliki bekas memarah di kaki Dia pun menanyakan ke suaminya Dia juga menanyakan Kenapa jam di rumah itu semuanya rusak Dan berhenti di jam 3 lewat 7 menit Pada dasarnya Itu adalah waktu yang tepat pada saat kematian Bathsheba Kemudian dari luar rumah April anak mereka Menemukan anjing mereka Sadie Tewas mengenaskan Di halaman samping Setelah itu Hal-hal aneh Menimpa keluarga mereka Seperti Cindy Yang tidur sambil berjalan Caroline Yang memiliki bekas memar lagi Hingga Nancy Yang melihat makhluk gaib Di kamarnya Hari berikutnya saat Roger suaminya belum pulang Caroline melihat memar semakin banyak di tubuhnya Di kamar anak sulungnya Andrea Cindy adiknya kembali tidur berjalan Namun Andrea membantu agar tidur kembali Saat Cindy tidur Lembari berbunyi Saat Andrea mendekat Hantu Bathsheba langsung meloncat ke arah Andrea Teriakan Andrea terdengar hingga keluar saat ayahnya pulang Mereka pun semakin yakin Dengan sesuatu hal yang salah di rumah mereka Paginya Caroline mengunjungi Universitas Masa Kusat Barat Untuk melihat seminar dari Ed dan Lorraine Yang sedang membahas kasus baru yang telah mereka hadapi Yaitu kasus Frenchie atau Maurice Yang sebelumnya pergi ke Romania dan telah dirasuki oleh iblis Falak Maurice sempat menangis darah dan di tubuhnya kembali terlihat salib terbalik Dan saat Maurice menarik Lorraine Pandangan Lorraine pun langsung berganti Melihat gambaran kematian suaminya yang tertusuk Dan hal itu membuat Lorraine menjerit dan ketakutan Dan dia pun tidak pernah mengatakan hal itu kepada suaminya Dalam penjelasan Ed lanjut menjelaskan tentang tiga tahap aktivitas iblis Yaitu tahap mengganggu, tahap menindas, dan terakhir tahap merasuki Caroline yang mendengar itu curiga Kalau rumahnya memang telah dihuni oleh iblis Saat Ed dan Lorraine akan pulang Caroline meminta bantuan mereka untuk datang ke rumahnya Awalnya Ed menolak Namun karena Caroline menyebut putri-putrinya ketakutan Mereka pun teringat anak mereka Dan mereka pun menyetujui untuk datang ke rumah Caroline Saat tiba, Lorraine sudah melihat penampakan di sekitar rumah Dan ia juga sudah dapat melihat telah terjadi hal buruk di rumah itu Penampakan Rory di mainan April hingga posisi gantung dirinya Bathsheba Ed dan Lorraine pun menyarankan dilakukan pengusiran setan di rumah keluarga Peren Karena walaupun mereka pindah, roh telah menyuguti mereka Saat pulang, Lorraine yang telah mencari tahu Mengabarkan ke Ed tentang kasus Bathsheba gantung diri Dan mengorbankan anaknya Juga termasuk kasus keluarga Walker yang anaknya Rory mati di ruangan bawah rumah tersebut Keesokannya, Ed dan Lorraine datang dan akan mencari bukti keberadaan roh pada malamnya Agar gereja dapat melakukan penyucian di rumah itu Namun, saat siang hari ketika Caroline sedang tidur dan tidak ada orang di rumah Dia didatangi oleh roh Bathsheba dan merasukinya Lorraine yang mendengar teriakan Caroline masuk untuk mencari tahu Namun, Caroline mengatakan tidak terjadi apapun Malamnya, dengan seorang polisi bernama Brad Ed dan Lorraine melakukan investigasi di rumah itu dengan alat-alat mereka Saat tengah malam, Cindy berjalan saat tidur kembali Namun Ed mengatakan kalau itu salah satu pemicu Cindy ditemukan di dalam lemari yang bolong dan tembus ke sedikit ruangan April mengatakan kalau Rory sering bersembunyi di situ saat ia ketakutan Lorraine pun masuk ke dalam ruangan kecil itu dengan membawa mainan Rory Namun, saat menemukan tali gantung diri Bathsheba Lorraine terjatuh hingga menembus ke ruang bawah rumah Di bawah, Lorraine melihat dengan mainan kejadian pembunuhan Rory oleh ibunya Roh ibunya mengatakan kalau Bathsheba yang merasukinya Hal itu membuatnya melakukan pembunuhan tersebut Lorraine langsung berpikir dengan hal yang terjadi kepada Caroline Lorraine langsung mengabarkan kepada yang lain Kalau Bathsheba telah mempengaruhi Caroline untuk mencelakakan anak-anaknya Sama seperti apa yang dilakukan Bathsheba dulu Saat Ed dan Lorraine pulang di rumah Anak mereka bernama Judy diganggu oleh Annabelle di dalam ruang artefak mereka Judy melihat Annabelle duduk di pangku oleh Bathsheba Ed dan Lorraine pun menenangkan Judy Mereka juga mendapat telpon dari Roger Perron Kalau istrinya bertingkah aneh dan membawa anaknya April dan Christine Saat Ed dan Lorraine beserta polisi datang Caroline sedang ingin membunuh Christine Mereka pun mencegah hal itu Caroline tidak bisa dibawa keluar Karena penyihir Bathsheba telah merasukinya Dan membawanya ke ruang bawah rumah Mereka pun terpaksa membawa gol Caroline di kursi Untuk melakukan pensucian Dikarenakan tidak ada pastur Ed terpaksa melakukan pensucian tersebut Saat pertengahan pensucian Kursi Caroline terbalik dan patah Dia mendengar kalau anak bungsunya April Sedang bersembunyi di dekat ruang bawah dekat dapur Ia pun melarikan diri menuju ke anak itu Saat akan membunuh April Ed dengan cepat menyelesaikan pensucian Dengan menyebut nama Bathsheba Dari atas, Lorraine memegang kepala Caroline Dan berusaha menyadarkan kalau April adalah anaknya Caroline pun sadar dan memeluk anaknya Saat pulang, Lorraine mengabarkan pastur Kalau rakyat telah dilakukan Dan Ed pun meletakkan mainan Rory di ruang artefak mereka Di tahun 1972 Ketika Ed dan Lorraine akan pergi menjalankan tugasnya dalam sehari Mereka menyewa Mary Ellen untuk menjaga putri mereka, Judy Saat itu, pemberitaan tentang Ed dan Lorraine semakin banyak Sebagian memuji dan sebagian menganggap mereka hanya hoax Pemberitaan itu juga berdampak ke putri mereka Saat di sekolah, Judy yang mempunyai bakat yang sama dengan ibunya Dapat melihat roh kepala sekolah yang menatap terus ke arahnya Ketika mempersiapkan ulang tahunnya besok Teman-teman Judy tidak ada yang bisa hadir Karena latar belakangnya yang anak seorang pengusir setan Dengan pemberitaan negatif Ketika di rumah, saat Mary dan Judy membuat kue Salah satu teman Mary bernama Daniela datang untuk membantu Daniela yang penasaran dengan ruang artefak milik Warren Menghadiahkan Judy sepatu roda Dan menyuruh Mary dan Judy untuk main di halaman Sedangkan ia beralasan untuk menjaga kue yang sedang dibuat Saat mereka keluar, Daniela memanfaatkan kesempatan Dengan mencari kunci ruangan tersebut Dan langsung membuka pintu Dia melihat seluruh isi ruang artefak Dan melihat sebuah piano Dan teringat ayahnya yang telah meninggal Dan mencoba memanggilnya Namun usahanya sia-sia Kemudian dia juga melihat boneka Annabelle Yang membungkuk dari posisi sebelumnya Dia membuka dan memperbaiki posisi Namun tiba-tiba dia teringat Kalau kuenya telah hangus di bawah Dia pun lupa mengunci boneka itu Yang mengakibatkan Annabelle dan yang lainnya Jadi terbebas Ketika di taman Judy mengatakan kepada Daniela Kalau teman-temannya takut datang ke rumahnya Termasuk temannya yang bernama Anthony Daniela mengatakan Kalau Anthony adalah adiknya Judy juga tahu Kalau mereka baru kehilangan ayahnya Daniela terkejut dari pernyataan Judy Dan mengira Mary Ellen yang mengatakan Namun Judy hanya mengatakan Kalau dia hanya menebak Di dalam Mary memesan pisah untuk makan malam mereka Dan saat itu Terdengar gedoran pintu Saat ia membuka Terlihat bi kecil Yang sedang mencari Annabelle Namun Mary mengatakan Kalau dia salah alamat Saat ia berbalik Anak itu telah menghilang Di luar Daniela yang sedang membahas keluarganya Tiba-tiba melihat ayahnya Di ruang artefak Saat didatangi Daniela tidak menemukan ayahnya Mereka pemelihat-lihat Kasus yang telah ditangani Ed dan Lorraine Di antaranya Kasus pembunuhan seorang gadis oleh Ferryman Yang wajah gadis tersebut Mirip dengan Mary Ellen Black Shark atau Werewolf Yang sudah terkunci di sebuah buku Dan kasus gaun pengantin Yang pemakaiannya Bisa menjadi kejam Kemudian Ketika Daniela menanyakan Tentang boneka Annabelle Judy tidak berani untuk membahasnya Karena dia Yakin boneka iblis itu Adalah yang terkuat dari yang lainnya Saat tengah malam Judy melihat boneka Annabelle Di belakang meja Namun saat ia mencari Mary dan Daniela Datang untuk membawa kue ulang tahunnya Sesaat kemudian Seorang pria bernama Bob Yang menyukai Mary Datang dan bernyanyi dengan gitarnya di luar Saat Mary dan yang lain turun Bob yang di luar Diganggu oleh Black Shark Yang telah bebas Dan berusaha menyerangnya Bob pun lari Sebelum Mary sampai dibawa Daniela pun harus pulang Walaupun ia ingin menginap Namun peraturan dari Warren Mary tidak boleh membawa orang menginap Dan saat mau berjalan Dan saat mau berjalan Daniela ingat Kunci ruang artefak Masih di kantongnya Dia pun terpaksa masuk dari pintu belakang Untuk mengembalikan kunci Agar tidak ketahuan Mary Ellen dan Judy Saat di ruang artefak Daniela bukannya mengunci Malah dia Kembali masuk Ke ruang tersebut Dan melihat boneka Annabelle Sudah tidak berada di kotak kacanya Dia juga menemukan gelang Warner Yang disebut Judy Dapat digunakan Untuk berhubungan dengan orang yang sudah mati Daniela memakainya Dan ia pun bertemu ayahnya Saat bermain piano Sesaat kenangannya kembali Namun tiba-tiba Roh tersebut menjadi murka Dan mengatakan Kalau Daniela lah Menyebab kematian ayahnya Saat ia mengendarai mobil Daniela yang terkejut Langsung berlari Namun Pintu ruangan Tertutup Dan membuat dia Terkunci dari dalam Di dapur Mary Ellen membersihkan piring yang kotor Sebelum pagi Pasutri Warren datang Namun dia mendengar suara Koin-koin yang jatuh Dan membawanya Bertemu dengan hantu ferryman Yang juga telah bebas Dia pun lari Menggedor kamar Judy Judy yang di kamar Terbangun dengan tarikan di kakinya Oleh iblis Yang paling ditakutinya Yaitu Iblis yang bersarang Di boneka Annabelle Dia pun langsung berlari Dan membuka pintu Mereka pun langsung Membuka pintu ruang artefak Untuk melihat Keberadaan boneka Annabelle Yang dikurung Namun Di dalam Mereka malah menemukan Daniela Yang sedang ketakutan Daniela pun mengatakan Kalau dia hanya ingin Bertemu ayahnya Dan tidak sengaja Telah membebaskan Annabelle Dan semuanya Mereka pun langsung Berlari Dari ruangan itu Saat menutup pintu Asma Mary kambuh Dan membuat Judy Langsung mengambil obatnya Di mobil Saat Daniela mengejar Ia malah bertemu hantu Gaun pengantin Dan merasukinya Saat di mobil Judy diganggu oleh Black Shark Bob datang Dan membantunya Hingga Judy Berhasil masuk ke rumah Setelah memberi obat inhaler asma Judy mengatakan kepada Mary Kalau dia merasakan Daniela Telah dirasuki Dia mengatakan Kalau Annabelle Harus segera dikunci Bagaimanapun caranya Tiba-tiba Hantu kepala sekolah Yang dilihatnya di sekolah Datang Memberikan jalan untuknya Hingga mereka Menemukan Annabelle Dalam ruangan Yang langsung tertutup Saat Judy membuka Ruangan tersebut Dipenuhi mayat korban Ferryman Dengan koin di matanya Mary Ellen pun masuk Mencari Annabelle Sedangkan Judy Berdoa dari luar Ketika melewati mayat-mayat Mary bertemu boneka Annabelle Yang sedang dipeluk Salah satu korban Ferryman Yang mirip dengannya Mary pun memaksa Mengambil boneka tersebut Dan mencampakannya Saat Judy mau membawanya Daniela yang telah Kerasukan gaun pengantin Datang Dan ingin menyerangnya Mary langsung membantu Hingga Judy Membuka rekaman Pensucian ayahnya Untuk menyadarkan Daniela Judy pun langsung Membawa boneka Annabelle Ketika akan mengurungnya Iblis sesungguhnya Dari Annabelle Datang Dan ingin mengambil jiwa Judy Judy yang melihat salib Di sebelahnya Langsung mengarahkan Ke wajah iblis Hingga ia terlepas Mary Ellen yang datang Langsung memasukkan Annabelle Namun kotak kaca Tak dapat ditutup Hingga semua roh Datang mendekat Judy pun membaca Ayat pengusiran setan Hingga Daniela datang Dan membantu Mary Menutup Dan mengunci Kembali Annabelle Dan menghentikan segala roh Yang terpengaruh Di sekitarnya Bob pun datang Mencari Black Shark Namun Pengaruh telah berhenti Dan Judy mengatakan Kalau Bob telah menyelamatkannya Saat pagi Ed dan Loren pun pulang Mary menjelaskan Semua yang telah terjadi Saat perayaan Ulang tahun Judy Mary, Bob, dan Daniela Telah menjelaskan Ke orang-orang Kalau rumah Warren Aman Hingga semua teman sekolahnya Datang Termasuk Anthony Adik Daniela Yang sebelumnya Memusuhinya Loren memanggil Daniela Ke ruang artefak Dan mengembalikan foto ayahnya Di gelang murner Loren mengatakan Kalau ayahnya Sangat rindu padanya Dan ayahnya berpesan Untuk berhenti menyalahkan diri Karena kecelakaan yang telah terjadi Karena ayahnya Sangat menyayanginya Daniela terharu Dan memeluk Lorraine Nah guys Itu tadi cerita singkat The Conjuring Universe Part ketiga Dan akan kita lanjutkan Ke part terakhir Di video berikutnya Bagi kamu yang ingin tahu Cerita kasus Dari keluarga Peron Yang ditangani Ed dan Lorraine Warren Serta cerita Bat Sheba Kamu bisa mengunjungi Channel Famous Stories Yang membahas Kasus tersebut Link videonya Sudah admin Sertakan di deskripsi Video ini Dan terakhir guys Saya Jiwa Terima kasih sudah menonton Dan sampai jumpa Di video berikutnya Terima kasih sudah menonton